Wa ashabihi ahli sidki wal wafa amma ba'nub Para ulama, para habaib yang saya muliakan Terutama guru kita, sahibul bayid al-habib Hasan bin Jafar asyikaf Para pejabat, sipil TNI dan Polri Hadirin hadirat keluarga besar Nurul Mustafa yang saya cintai Saya, kata habib tadi setengah jam Saya korting paling 10 menit ajalah Begini, diam-diam dengerin aja dulu Rasulullah diutus ke alam ini hanya untuk satu tugas Yaitu memperbaiki akhlak Soalnya kemudian, kepada siapa kita harus berakhlak? Segitu doang deh, 10 menit Pertama, kita ini harus berakhlak kepada Allah 13 tahun Nabi berjuang di Mekah ngeberesin ini Memperbaiki akhlak kepada Allah Menanamkan tawhid Membangun akidah Menata keyakinan 13 tahun di Mekah pasang fondasi Pasang apa? Dengan perhitungan Kalau fondasi kuat, bangunan aman Fondasi rapuh, bangunan runtuh Fondasi mencong, bangunan bengkok Benar Bangunan mah, bagaimana fondasinya Orang hidup, bagaimana imannya Teknologi gak bahaya Yang bahaya orangnya Cepot tau cepot Itu kalau yang megang asep sunan Dari tuh cepot bisa selawat badar Wayang bagaimana dalangnya Begitulah manusia Hujan Terus Sanggup kehujanan Mau kebasahan Kita lihat siapa yang bubar duluan Ayo kita tawasul Mohon pertolongan Allah Supaya hujannya Ditunda dulu Sampai acara kita selesai Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maku Sidana Waghfir Mohamadun Sayyidul Kownein Wathakolayin Wal Farikayin Min Arb Min Arb Wa Min Arb Wa Min Arjami Al-Fatihah 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 Pertama titipan enggak boleh sombong Masa dititipin doang sombong Enggak pantas ah Ada orang dititipin jabatan sombong Ada enggak pejabat sombong? Ada namanya Fir'aun Namanya enggak pantas dititipin doang sombong Dititipin harta oleh Allah Jadi orang kaya sombong Enggak pantas Yang kedua titipan harus dijaga baik-baik Kalau enggak dijaga Yang nitip marah Yang nitip Saudara nitip motor Begitu diambil motor Sama kan Allah nitip harta Jadi orang kaya Supaya bantu taklim Bantu yatim Bangun pesantren Lalu pelitnya luar biasa Yang nitip marah Allah nitip Indonesia Saya rakyat ini Indonesia Aku titip Dititipan ini ditemus dengan keringat Darah, air mata, dan nyawa Ini negara besar Aku titip Negara besar dan kaya Yang namanya Indonesia Kekayaan negeri ini Di gunakan untuk semakmur kemakmuran rakyat Disalah gunakan di korupsi Yang nitip Yang nitip Kalau yang nitip marah Dia suruh makhluknya yang lain Negara Siapa? Merapi Siapa? Beromok Siapa? Semeru Anak Krakatau Itu kan makhluk Allah Pada demo Merapi demo Kalau kita rakyat demo Satpol PP turun Kalau merapi demo Siapa yang ngurusin? Mbak Marijan Sudah selesai Mbak Marijan Mbak Marijan Sudah berangkat Sudah ketemu Mbak Surit Sudah ketemu Alhamdulillah Kata Mbak Surit Tenang Mbak Marijan Tak gendong Awal Yang seratus tahun Kita bangun Selesai oleh Gempa Tiga menit Ya Yang seratus tahun Kita bangun Luruh lantak Oleh keempat Tiga menit Maka Ayo kita Jangan menyembah Kecuali hanya kepadanya Kita perlu Allah Yang kedua Kita harus berakhlak Kepada sesama manusia Siapa itu? Sesama muslim Saling rukun Yang kedua Antar umat beragama Saling menghormati Saling menghargai Dalam batas Lagung Dinugung Yang ketiga Rukun Antar umat beragama Dengan pemerintah Kita prihatin Sekarang ini Saudara-saudara Di timur Tengah kan lagi Para meriang Tunisia Sudah kejadian Mesir Nyusul Sekarang Yaman Meriang Ajazair Para sedingin Kita belajar Dari sejarah Kita juga pernah Ngalami Tahun 98 97 Maka Kita harus jaga Kerukunan Antar umat beragama Dengan pemerintah Yang baik Kita dukung Yang salah Kita perbaiki Setuju? Setuju? Yang ketiga Rukun Antar umat beragama Dengan pemerintah Lalu yang ketiga Akhlak kepada Sesama manusia Sebagai dijelaskan tadi Islam ini Rahmatan Lil Alamin Sehingga dengan mengembangkan Tiga kerukunan ini Insyaallah Nikmat kehidupan kita Karena itu Dengan peringatan Maulim Malam ini Mudah-mudahan Menjadi bekal Bagi kita semua Untuk menjaga Akhlak kepada Allah Akhlak kepada sesama Dan akhlak kepada Makhluk Allah yang lain Hadirin Ini yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Lebih kurang Mohon maaf Ujikum wa iya Ya bitakwallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih